Halo Sobat BP Setiap kali Minions bertemu ganda putra China, laga panas dan dramatis pasti terjadi. Apalagi saat mereka bertemu dua tower China, Li Junhui Li Yu Yuchen. Sayangnya, Li Junhui yang pensiun kini hanya menyisakan Li Yu Yuchen yang bermain bersama Oswani. Well, sebagai tribut pada Li Junhui, Andi udah nyiapin momen panas aduk ketenggilan Minions versus dua tower. Final Indonesia Masters 2018 menjadi salah satu laga paling memorable bagi BL Indonesia saat mereka bertemu. Game pertama sebenarnya adem-adem saja, tak ada drama apa-apa yang terjadi. Hanya saja, seisi istora dikagetkan dengan kekalahan talak Minions 11-21. China yang kepedean karena unggul jauh, akhirnya mulai berulah di awal game kedua. Smash beruntun yang dilepaskan Li Yu Yuchen membuat Minions keteteran. Apalagi gesturnya yang seakan menentang Kevin di depan net. Tabut waktu lama, Kevin langsung merespon di rilis selanjutnya. Parade serangan China dimentahkan Kevin dengan mudah hingga akhirnya sang lawan error sendiri. Tanpa pikir panjang, Kevin membalas perlakuan lawannya tadi lewat tatapan tajam seakan menentang balik. Selakan tak cukup membuat lawan gentar, Kevin terus-terusan melakukan provokasi. Mulai dari tatapan tajam hingga pukulan angin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Di poin 18-8 untuk keunggulan Minions, giliran wasit yang berulah dan tentunya makin memperpanas keadaan. Smash langkoh sinyo dianggap out oleh umpire. Padahal kalau dilihat dari replay, Kok sempat mengenai rakyat Li Junhui terlebih dahulu. Alhasil Kevin Marcus protes keras karena poin diberikan kepada pasangan China. Wasit yang tetap bertahan dengan keputusannya membuat Minions ngambek dan sempat mau main lagi. Mereka terlihat menepi ke bench sambil duduk manis. Gemur Istora makin terterelakan di momen ini. Beberapa menit berselang, kegaduhan, akhirnya berakhir setelah Coach Harry turun tangan. Kevin Marcus kembali ke court dengan bisikan dan tawa. Entah apa maksudnya? Gemur Istora dan ketenggilan Kevin semakin membuat China terbenam di game ketiga. Baru juga awal game, Kevin langsung beraksi dengan punch serve-nya. Di Yu Chen yang protes karena menganggap Kevin fault tadi gubris wasit. Di rally selanjutnya, Kevin kembali memberikan gesture menantang lewat tatapan tajamnya di depan net yang bikin Liu Yu Chen makin menggerutu. Laga makin memanas di poin 16-14 saat Kevin dibuat ngepel lapangan oleh sang lawan. Liu Yu Chen seakan melepas semua emosinya lewat selebrasi dan lihat bagaimana senyum ketegangan Coach Harry di pinggir lapangan. Pada kembali, Kevin kembali menantang lewat tatapan tajamnya. Pada akhirnya, selebrasi kemenangan justru berpihak pada wakil Indonesia. Sergapan Kevin di depan net begitu mematikan buat sang lawan. Selain di Indonesia Master tadi, Kevin juga terlibat perang mental dengan Liu Yu Chen di semifinal Hong Kong. Open 2017, lompatan kosong Liu gagal memberikan gangguan pada minions yang diserang habis-habisan. Kesalahan justru muncul dari sang lawan yang melepaskan smash memanjang. Liu Yu yang protes ke wasit karena menganggap Kevin melakukan touch memulai genderang perang. Buktinya, Kevin langsung mendatanginya hingga terlibat adu mulut. Di game ketiga skor 5-6, pengembalian China yang kembali memanjang di luar garis lapangan membuat Kevin berulah. Dengan santuinya, ia melepaskan pukulan angin sambil tersenyum pada lawannya ini. Walah-walah, kedua pemain ini benar-benar bikin laga makin seru ya guys. Pada setuju nggak? Terima kasih telah menonton!